Pasti rasanya gurih dan lezat, ini adalah salah satu masakan Indonesia yaitu nasi kuning. Ayo kita belajar sama-sama cara membuat nasi kuning yang lezat dan gurih ala Dapur Anindya. Saksikan tutorialnya dalam tayangan pada video berikut ini. Kita jumpa lagi di Dapur Anindya, dapur yang menyajikan informasi dan tips cara membuat beragam masakan Indonesia dan juga aneka jajanan khas Indonesia. Kali ini Dapur Anindya ingin berbagi tips cara membuat nasi kuning yang lezat dan gurih. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan antara lain 800 gram beras, 700 ml santan kelapa, garam, kaldu ayam, bawang putih, daun serai, daun salam, daun jeruk, dan 2 sendok teh kunyit bubuk. Kali ini Dapur Anindya menggunakan bumbu kunyit yang sudah jadi dalam membuat nasi kuning ini. Nah kita ikuti bagaimana cara dan proses untuk membuat nasi kuning ala Dapur Anindya. Campurkan bumbu kunyit tadi ke dalam cairan atau santan kelapa, kemudian diaduk hingga rata. Nah untuk ukuran kunyit tadi kurang lebih 2 sendok teh, dicampur dan diaduk sampai rata. Kemudian iriskan bawang putih. Kita gunakan daun serai agar nasi kuning nanti memberikan aroma yang bagus. Ya jika perlu daun serai tadi digeprek agar nanti pada saat direbus akan mengeluarkan aroma yang harum. Pertama yang dilakukan adalah tumis bawang putih terlebih dahulu. Setelah bawang putihnya berwarna seperti ini, maka Anda perlu menambahkan sedikit air putih. Kemudian masukkan daun serai yang telah digeprek. Kemudian tuangkan santan kelapa yang telah dicampur dengan kunyit tadi. Lalu didihkan hingga airnya mendidih. Kemudian masukkan daun serai yang telah digeprek, daun salam, serta daun jeruk. Biarkan beberapa saat hingga santan kelapa ini mendidih. Masukkan garam, tambahkan kaldu ayam, dan diaduk hingga rata. Setelah mendidih, masukkan beras yang telah dicuci bersih. Setelah berasnya masuk semua ke dalam panci ini, pastikan kompor Anda nyala apinya tidak terlalu besar. Sehingga nasi ini agar matang dengan baik dan tidak terlalu lembek. Jadi Anda juga perlu mengaduk sambil menunggu nasi ini matang. Seperti ini. Kemudian diamkan sampai airnya kering atau menuap. Ya, aroma daun serai-nya sungguh menggugah selera. Ya, nasi kuning tadi sudah siap untuk proses selanjutnya. Ya, ini warna kuning. Nasinya sudah bagus sekali, cantik. Jadi ini juga bisa menggugah selera bagi anggota keluarga Anda untuk menyantap nasi kuning ini. Kemudian siapkan panci kukus, karena selanjutnya nasi kuning setengah matang ini akan kita kukus kurang lebih 30 menit. Setelah air dalam panci kukus mendidih, maka masukkan nasi kuning tadi untuk dikukus. Nah, pada bagian tengah daripada nasi kuning ini perlu diberikan lubang agar uapnya tetap naik ke atas dan seluruh permukaan nasi ini akan matang dengan baik dan sempurna. Kemudian ingat, proses kukusnya kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, setelah 30 menit pengukusan, maka nasi kuning ini sudah siap untuk diangkat dan dipindahkan ke wadah yang lainnya. Ya, seperti ini hasilnya. Aromanya menggugah selera. Dan kita pindahkan ke wadah yang lain untuk siap disajikan. Nah, ibu-ibu di rumah, dapur Anindya telah membuat sajian nasi kuning. Dan untuk melengkapi hidangan nasi kuning ini, dapur Anindya telah menyiapkan beberapa lauk dan juga sayur. Tujuannya adalah agar pada saat Anda menyantap nasi kuning ini rasanya lebih nikmat dan gurih. Ada pun pendampingnya antara lain. Kita mulai dari sayurnya. Jadi, disini telah disiapkan bihun goreng yang ditambahkan dengan sayur hijau dan cincangan daging ayam. Kemudian yang berikut adalah cincangan daging ayam atau lebih dikenal dengan ayam suir-suir. Kemudian, ikan teri yang digoreng. Kacang tanah yang disangrai. Telur baladu. Nah, proses pembuatan nasi kuning ini tentu sangat mudah bukan? Jadi, Anda tinggal mengikuti tutorial yang telah kami tayangkan dalam video ini. Kami berharap Anda bisa mempraktekan cara membuat nasi kuning ini dari rumah Anda masing-masing. Dan ini bisa menjadi pilihan menu untuk makan pagi, makan siang, ataupun makan malam Anda. Terima kasih karena telah menyaksikan tutorial cara membuat nasi kuning ala dapur Anindia. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share. Jika ada komentar atau Anda memiliki ide tentang masakan Indonesia atau jajanan khas Indonesia, silakan tulis komentar Anda pada kolom komentar yang tersedia. Ikuti kami dalam video yang akan datang dengan tips dan cara memasak masakan Indonesia lainnya.